Bawa program masa lalu sampai sekarang Misalnya gini, kita tidak melihat bahwa wakaf itu merupakan memberikan manfaat yang luar biasa Maka kita tidak masuk dalam awareness Dia tertolak oleh yang dikatakan filter tadi Maka dia tidak masuk ke program bawah sadar Maka dia tidak akan menjadi sikap dan tidak akan menjadi behavior Maka tidak akan ada aksi Tidak ada aksi, tidak ada risau Itu kenapa? Kita perlu memahami program sadar dan bawah sadar Nah kalau Bapak Ibu sekarang ini punya awareness Contoh saya bicara hari ini Bapak Ibu buka itu RAS-nya Polgunya dibuka Ya Allah jadikan ilmu ini ilmu-ilmu bermanfaat Bukan cuma sebagai research Bukan cuma sebagai bahan diskusi Tapi sebagai suatu nilai yang saya akan amalkan Sekecillah maklum perbuatan itu Itu adalah awareness Nah ini yang harus kita sampaikan ke masyarakat Ini misi yang pertama Ya Tentang pentingnya wakaf Bahkan ada salah seorang ustad yang cukup terkesan Di depot ya Itu dia mengatakan ketika saya menceritakan tentang wakaf ini Dia katakan Pak ini saya pun akan wakafkan Hidup saya kalau saya sudah tidak aktif lagi Karena dia lagi aktif di salah satu partai Jadi saya tidak perlu sebut Karena kalau saya sebut nanti wah Ini orang partai ya Padahal kita jangan lihat disitu Kita lihat perjuangannya Ya karena kalau sudah balik-balik lagi ke Dari mana kita berasal Sebenarnya Islam Ya kan Partai lebih kepada suatu jalan perjuangan Baik saya teruskan Bapak Ibu Yang kedua Tentu menghitung, melola, mengembangkan Benda wakaf yang bersekaran nasional dan internasional Berarti disini tidak hanya menghitung dan mengelola Tapi mengembangkan Disinilah esensi nilai tambahnya Kita akan melakukan aktivitas-aktivitas yang bermilai tambah Yang bermilai baik buat masyarakat Dan dia memang memberikan nilai-nilai yang unik Unik itu artinya Yang tidak dilakukan orang lain coba kita lakukan Ya baik saya lanjutkan Yang ketiga menjadi lembaga profesional Jadi lembaga-lembaga wakaf ini Ya Itu dia kalau dalam istilah terminologi Keislaman dan yang ada di aturan undang-undang Tentang wakaf Melola seperti kita Ataupun Bapak nanti bikin lembaga wakaf Itu dikatakan sebagai nazir Ya Jadi nazir yang profesional Karena tadi sempat Pak Edi bilang Ketika orang tidak amanah Biasanya banyak masalah Ya Injam-minjam bermasalah Menjadi nazir tidak amanah Ya Nah ini yang jadi masalah Makanya disini Kata-kata kunci profesional itu Betul-betul di garis bawah ini Karena apa? Untuk kepentingan ibadah Dan pemberdayaan masyarakat Dari mana nanti dana wakaf itu Bisa digunakan untuk berdaya Setelah kita lihat modelnya nanti Ya Jadi saya lanjutkan Bapak Ibu Ini modelnya Jadi kalau Bapak Ibu tanya Bang wakaf sekarang Udah punya menghitung dana berapa Saya katakan Masih zero Pak Kalau itu 3 tahun Gak pahit Makanya saya bilang sama Mas Arif Saya tadinya tidak mau di expose Karena memang kita belum bikin website Tapi kalau saya cuma cerita Di forum ini Sebagai suatu penyegaran Oke Oke five Jadi kita tidak expose dulu Karena kita belum launching Ternyata mempersiapkan itu Tidak mudah Kenapa tidak mudah Nanti kita lihat jawabannya Jadi Bapak Ibu Orang nanti yang melawatatkan Ya ini kita belajar terminologi ya Bagi yang udah paham Itu sangat ahli ya Itu dikatakan waktif Notabelnya itu Dia bisa test Bisa land Awalnya dulu kita bicara land Kemudian tentu Akhirnya kita bicara test Bahkan nanti ke depannya Kita bicara dinam Ya Nah ini kita bicara dari sisi Apa yang akan diwaktifkan Kemudian Inilah peran yang dikatakan Bahwa waktif itu Sebagai tazir Karena kegiatan investasinya itu Terus sesuai dengan syariah ya Investasi di bidang apa saja Perhatikan Bapak Ibu Tadinya kita tidak ada istilah pastel Ya Bagi orang manajemen Pastel itu salah satu strategi waktif Tetapi kita jadikan pastel istilah itu Setelah setahun yang lalu Saya diminta oleh pihak mukisi ya Mukisi itu dewan sekuruhnya Rumah sakit pisau Waktu itu mereka Melakukan acara Tamarnya di Jakarta Sebenarnya yang diundang itu Prof. Abdul Rahman Sebagai ketua Cuma waktu itu beliau gak bisa Saya mewakili Jadi yang saya sampaikan Apa yang saya tahu Waktu itu apa yang sudah kita lakukan Ketika saya menjelaskan satu-satu Ternyata Pak Edi ini pastel Kata Prof. Abdul Rahman Ini pastel katanya Masya Allah Kita sudah melakui sesuatu yang sudah pastel Ya Karena fondasinya itu adalah A Maka kita katakan Agama di belakangnya Perhatikan Bapak Ibu Yang jadi pertanyaan Tadikan Kita tuh sebenarnya Investasinya kemana Agar dia tidak berkurang Nilainya Itu kan tadi pertanyaannya kan Terus bisa gak kita gunakan Investasi yang punya resiko Ya Dan bagaimana kita menggunakan Dana wakaf Yang bisa kita distribusikan Untuk kepentingan rumah Makanya kalau kita lihat model disini Revenue ya Itu yang kita jadikan Dana-dana sosial Tapi dana tetapnya Dia harus kembali Harus kembali Kalau nanti Tinggul pertanyaan yang mana Pak Ibi Itu ada jawabannya Kita harus punya tim Segera di perbankan Dan itu yang bisa Menganalisa Sejauh mana Tiga resikonya Dan saya juga akan cerita Nanti Insya Allah akan lahir Ya Walaupun sudah ada Sekarang asuransi Takaful Tapi Takaful Yang akan menyelamatkan Dana wakaf Yang diinvestasi Nanti saya akan cerita disana Jadi tetap ada Back to back Ya Garantinya Nah Sekarang apa yang dimaksudkan Dengan Pestel itu Bapak Ibu Pestel itu singkatan dari Kita mendekatinya Secara sumur Jadi kita tidak mendekati Oh karena saya Orang industri Saya bicara Investasinya nanti bikin Mobil nasional Misalnya pakai dana wakaf Tidak demikian Kita lepaskan Baju kita Kita lihat Ini harus Secara komprehensif Karena ini akan menjadi model Walaupun awalnya Kita mendapat Masukan yang sangat berharga Dari Pak Rubiantono Beliau Pengurus di badan wakaf Malah dia memang Ketua bidang Wakaf produktif Kita berkunjung Pak Rubiantono Pak Apa sih Esensi wakaf yang Bapak Maksudkan Ketika Bapak Sebagai ketua bidang Produktif Dia cerita lah Presentasi yang tadi Potensi yang ada Termasuk dia sebar lah Oh sekarang Dana wakaf itu Sekian X Terbesar di Token 2 Avan Ya Termasuklah gedungnya ESQ Itu merupakan Mimpunan wakaf Yang dijadikan gedung Jadi orientasinya Semua ke arah Investasi Properti Termasuk beliau Karena beliau Orang properti Dia cerita sama saya Jadi kita ke sana Bertiga Saya Abdul Rahman Sama Kedekan Jinasin Ya Itu persis duduk di kantor dia Di daerah Kuningan Barat Dan di depannya itu Waktu itu Dua tahun yang lalu Itu masih tanah kosong Dia katakan Pak Edi Tanah kosong ini Seluas Sekian ribu meter Dulunya sekolah Dulunya sekolah Yang notabernya Mereka tetap minta Sedekah Untuk biaya operasional Kenapa tadi Tetap minta Sedekah Sedekah berarti Dari Ziz Zakat Irfad Sadakoh Agar untuk Biaya operasional Ketika kami berpikir Bagaimana Waka produktif Baga Kami siapkan Lahan Kami bangunkan Tiga latai Di situ Yang lebih kecil Lahan ini Kami jadikan Bangunan Lantai Tujuh belas Lantai Dihitung Ya Dengan FS Yang memang harus Dibuat secara Akuntan Internasional Karena Bank yang akan Membantu itu adalah Bank Islam Ya Apa itu Bank Dunia Islam Apa istilahnya Bank Dunia Islam IDB ya Islamic Development Bank Nah IDB Mensyaratkan Yang membuat FS Itu harus International Consultant Ternyata dibuat Hitung-hitungannya Ya 35 tahun itu Sudah bisa Kalau kita istilahkan BOT itu Sudah bisa dibalikin lagi Ke wakifnya Jadi Nazir Yang memegangnya Tiga Ya peralian Sementara lah Sementara BOT Nazir 35 tahun Kemudian Setelah 35 tahun Sudah Dibalikan lagi ke wakif Namun Mulai dari Lima tahun Sampai 35 tahun itu Mereka sudah Menikmati bagi hasil X miliar Jadi bukan lagi Minus X Miliar Terus saya katakan Ini gimana Mekanismenya ini Kan tanahnya saja Yang Yang Lahat wakif Terus Bank gimana Percaya Saya bilang Pak Edi Ketika kita bicara Pada dunia Islam Dunia Islam Ketika kita mengamakan wakif Dan dia nilai FS kita Visible Why not Keluar Lima juta dolar Jadi pinjamannya itu Lima juta dolar Melalui IIDB Nah dari sana Kita langsung melihat Bahwa Oh iya ya Bahkan dia mengatakan Pak Edi sekarang Ini hanya tinggal menunggu izin Yang terakhir Saya dengar izinnya Belum keluar Itu di daerah Tanah Abang Itu akan dijadikan Seperti Apa Mal yang terbesar Di kelapa gading itu Mulai dari kelapa gading Satu sampai kelapa gading Lima ya Itu bisa dibikin Kelapa gading satu Sampai kelapa gading Empat Luasnya itu Ya Di daerah Tanah Abang Itu lahan wakif juga Nah Dari sana Kita diskusi Kemudian kita coba Bila-bila Yang sudah kita lakukan Ketemu lah Pestel ini Ya Perhatikan Bapak Ibu Pestel Mulai dari P Politics Ya Ekonomi Sosial Teknologi Environment Legal Dan tentu agama Sebagai basisnya Perhatikan kita mulai Lihat dari Politics Bapak Ibu Karena Saya dan Pak Abdul Rahman Melata belakangnya Dosen Banyak berinteraksi Dengan mahasiswa Ya Kemudian juga Banyak teman-teman Yang sudah jadi pejabat Ya Kita semakin paham Bahwa Kenapa Perubahan kita lambat Karena Kurikulum di sekolah itu Jarang sekali Yang menciptakan Ya Lidas-lidas Yang betul-betul Berpikir Ya Dia sudah Bicaranya itu Tidak lagi Anania Tidak lagi Ego Ya Dia harus berpikir Bahwa Diri dia ini Sebenarnya Hadir di buka Bumi ini Ya Itu hanya untuk Kudian Teribadat Kepada Allah Salah satunya Itu kalau tadi Saya sempat jelaskan Dalam dimensi Kita melakukan Perbaikan itu Itu harus seperti Wheel of balance Ya Balance wheel Dia tidak bisa Kita hanya Ego sektoral Ya Karena banyak Saya temukan Orang-orang Ego sektoral ini Akhirnya Ketika tidak Tawasun Tidak seibang hidupnya Tidak masalah Ya Makanya kita Istilahkan Wheel of life itu Dua S Dua S itu S itu adalah S pertama Hablu min Allah S Spiritual Kemudian Hablu min Anas Sosial Empat K Itu Mulai dari Kita ceritakan K pertama Kesehatan Kesehatan disini Tidak dalam dimensi Hanya fisik Tidak dimensi Hanya pikiran Tapi juga soul Pertama Dia mensucikan Jiwanya Ya Itu yang nanti Kita akan bahas Di modul yang ketiga Nah yang pertama Kesehatan Itu harus menjadi Prioritas Karena sehat itu Selain Islam Iman Sehat Membakan Nikwat yang luar biasa Kemudian K yang kedua Itu adalah Keluarga Betapa besarnya Arti nilai keluarga Walaupun Indonesia Sekarang tingkat Perceraian Makin tinggi Ini karena tadi Ya Ada persoalan-persoalan Yang tidak dipahami Dalam istilah perspektif Tadi Kalau kita bicara Pola pikir Kemudian yang ketiga Baru kita bicara Karir Baru kita bicara Keuangan Karena kebanyakan Yang namanya Program-program Masyarakat Itu misalnya Uang dulu Yang dijadikan Cantolan Training-training Mana pun Yang menarik itu Uang Ya Gimana jadi Millionaire Oh itu rame Trainingnya Nah ini yang harus Kita ubah Ya Nah Kembali lagi Ke politik Bapak Ibu Akhirnya Kalau video kita Kita akan Bekerja sama Dengan pihak Yang tertarik Dengan program kita Dan Abang dulilah Sebenarnya Berada dua pihak Yang sudah siap MOU Tapi kita Belum Tentukan Yang mana Ya Karena apa Kita akan Menjadi Lembaga Yang kita Katakan Alami Ya Jadi BWI Menginisiasi Ya Adanya Alami Alami itu apa Singkatan dari Asian Leaders And Managers Institute Jadi dia bukan Membuat suatu Universitas Tidak Walaupun namanya Institute Tapi dia kayak Lembaga Management Ya Contoh yang udah Ngasih kita Sinyal itu adalah Di tempat saya Ngajar Itu salah satu Pendiri Kibar Kibar Juga Prof Bangbang Ya Dia Itu dulu yang Pendiri Oxford Dia punya juga Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Triana Trump Ya Yang kedua Kasih Sinyal Kita Ketua Yayasan Bakri Karena Bakri Punya Yayasan Pendidikan Salah satu Universitas Dia adalah Universitas Bakri Nah kita Lagi nilai Mana yang Kita akan Ambil Kita udah Bicara Dengan Pak Isang Sulaiman Dia ketua Yayasannya Terakhir Malah saya Meeting Dengan Pak Abdurrahman Yes Pak Ediku Karena Bakri Bagimu Negeri Ini adalah Konsep yang Bagus Ya Karena Contohnya Kita Kerjasama Dengan Orubi Consulting Yang ada Di UK Ya Ini Salah satu Direkturnya Itu Brother Nabil Tiga bulan Yang lalu Dia ke Indonesia Dia memberikan Training GLP Programnya Global Leadership Program Ya Siapa yang Dilatih Dia dilatih Orang-orang Uang Yang waktu itu Saya dikenalin Ada yang dari OJK Dari beberapa Institusi Keuangan Tapi yang Mendanai Itu ITB Acaranya Lima hari Saya sempat duduk Satu hari Sangat menarik Dia memberikan Sertifikat GLP Global Leaders Tapi yang dibahas Ini adalah Value Based Ya Value Result Bagaimana Ketika Memimpin Itu yang Dijadikan Bahan Institusi Ya Nah Yang kita Bicarakan Dengan Raden Wabil ini Merupi Consulting Karena Di abisnya Di sini Itu kita akan Bikin acara Sepuluh hari Jalan Ya Untuk para Leaders Baik MS Dosen Maupun Managers Di Katin Atau di Apido Kita akan Sebar Tentu Sebelum mereka Ikut program Ini Kita kasih dulu Free talk Beberapa kali Ya Disitulah Free talk Itu yang Dijadikan Dana Waka Sampai Akhirnya Mereka Ikut Marginnya Itu Masuk Nanti Waka Berbayang Si Tetapi Dalam Konontasi Berpikir Waka Sehingga Ketika Mereka Lihat Menggerak Ini Waka Disitu Mereka Makin Paham Oh Ini Sesuatu Karena Ini Bukan Bicara Tentang Entity Ataupun Entitas Yang Bicara Profit Ya Karena Kalau Bicara Profit Dimensinya Tetap Bagus Tapi Nilai Barokan Yang Mungkin Masih Still Big Christian Tergantung Niatnya Ya Nah Ini Salah Satu Yang Kita Bicarakan Di Alamin Ya Walaupun Programnya Nanti Juga Akan Ada Ke US Ke Belanda Malaysia Dan Semuanya Itu Program Itu Akan Baliknya Ada Acara Umroh Ya Karena Di Umroh Itu Kita Minta Mereka Betul-betul Komit Untuk Melakukan Perubahan Jadi Ada Materi-materi Juga Yang Kita Kasih Change Management Ya Jangan Kita Pikir Profesor Itu Udah Pinter Banget Ya Dia Pinter Di Bidang Dia Tapi Dalam Bidang Hidup Nah Ini Yang Kita Akan Coba Ajar Mereka Melakukan Diskusi Melalui Alami Forum Ini Kemudian Yang Berikutnya Kita Punya Kilat Kilat Itu Singkatan Dari Quran Inspired Leader And Thinker Disini Sering Mendengarkan Taksir Dari Salah Satu Ulama Amerika Siapa Noman Ali Ketika Forum Itu Sering Kita Dengarkan Baik Di Youtube Maupun Di Malaysia Kita Terpikir Semestinya Cara Membawakan Taksir Itu Tidak Lagi Sesuatu Yang Sifatnya Tuhan We Harus Interaktif Kayak Gini Agar Agar Betul-betul Orang Senang Belajar Karena Kalau Hanya One Way Saja Biasanya Tidak Terbuka RIS Nganggung Musuk Tapi Tidak Mana Pikirannya Tapi Kalau Numan Ali Bawanya Lebih Nyaman Nah Akhirnya Kita Diskusi Tentang Ini Ini Gimana Caranya Satu Program Yang Sudah Muncul Karena Kita Akan Kerjasama Salah Satu Yang Sudah Buka Pintu Itu Idris Idris Ini Institute For Development And Research In Islamic Studies Idris Ini Memberikan Wacana Kepada Kita Pak Edi Itu Ada STIA Dia Juga SMK Dia Katakan SMK SMK Kami IT Pak Edi Kalau Bikin Program Aplikasi Pilih Website Mereka Udah Bisa Itu Anak SMK Cuma Sayangnya Ketika Tidak Dioptimalkan Kenapa Saya Katakan Tidak Dioptimalkan Karena Kata Dia Mereka Lalu mengikuti kajian One day One ayat One day One ayat Bukannya Untuk Dihafal Tetapi Untuk Dipelajari Maknanya Difahami Ya Kemudian Menjadi Bagian Aplikasi Dan Mahasabah Diri Baru Dihafalkan Kelihatan Perbedaannya Dengan Yang ada Sekarang Pak Yusuf Mansur Meruarkan One day One ayat To memorize Ini Tidak Ini To give The understanding Karena Kita Bicara Tentang Inspired Leader And Thinker Quran Itu Menjadikan Inspirasi Buat Kita Nah Jadi Keluar Program One day One ayat Untuk Tandang Quran Nah Ini Lagi Kita Buat Program Harapannya Apa Orang Bukan Mikir Macem-macem Pokoknya Ketika Dia Baca Dia Merasa Senang Dia Waka Seribu Dua Kita Bayangin Aja Kalau Seribu Orang Baca Dari Sejuta Yang Baca Itu Seribu Kali Sejuta Ini Menghayal Yang Sesuatu Wakaf Seribu Kali Sejuta Bisa Jawab Berapa Satu Milyar Satu Milyar Satu Milyar Itu Lagi Satu Juta Potensinya Mungkin Gak Bisa Satus Juta Mungkin Saja Nah Ini Salah Satunya Walaupun Program Program Yang Lain Kita Coba Siapkan Karena Ini Butuh Orang IT Ini Contoh Dari Kita Bicara Di Politics Jadi Kita Tidak Masuk Ke Politik Praktis Tapi Kita Masuk Dalam Bagaimana Bicara Dalam Konteks Berpikirnya Yang Diubah Pikrohnya Paradigmanya Bahkan Ada Satu Program Yang Sudah Jalan Tapi Stop Sementara Itu Yang Nanti Akan Saya Jelaskan Di Akhir Itu Kita Namakan Live Learning Club Sementara Kita Stop Live Learning Club Itu Seperti Belajar Keputas Kehidupan Nanti Saya Sempat Saya Ceritakan Lebih Detail Kemudian Kita Masuk Ke Ekonomi Jadi Kita Melakukan Ini Sekarang Tidak Berpikir Harus Hanya Mengumpulkan Dana Karena Konsepnya Tadi Adalah Smart Partnership Sebelum Ke Aktivitas Kan Ini Yang Saya Jelaskan Tadi Kita Melakukan Smart Partnership Jadi Kuncinya Di Situ Dulu Karena Kalau Kita Bicara Ini Ada Projek Yang Tolong Kumpul Wakaf Gitu Ya Itu Terjadi Lambat Dia Tidak Membangun Suatu Network Tapi Kalau Kita Bicara Smart Partnership Kemudian Pestel Dia Terlihat Secara Komprehensif Ya Baik Saya Lanjutkan Di 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 Ekonomi Nah Ini Yang Kemarin Saya Cerita Mas Adit Saya Gak Buka Dulu Mas Bapak Ibu Bayangkan Sekarang 6 Billion USD 6 Billion USD Potensi Trading Seluruh Dunia Sekarang Kita Ambil Cuma Berapa Persen Saja Bahkan Di Negaranya Sendiri Persoalan Halal Menjadi Sesuatu Yang Belum Bisa Dilakukan Dengan Lancar Apalagi Untuk Bicara Ke Negara Lain Alhamdulillah Sebulan Yang Lalu Kita Sudah Membentuk Forum Untuk Indonesia Masuk Dalam Global Halalan Terlibat Trade And Industri Ya Kita Bertemu Di Menara Batavia Ya Di Landai 20 Di kantor Salah Seorang Inisiatornya Ya Ini Pak Deddy Ini dia Yang hadir Salah satunya Itu Ini Pak Izudin Yang Sudah Menjadi PM Project Management Yang Base Di Selangor Jadi Halal Trade Industry Ini Sudah Dimulai Di Selangor Malaysia Sudah Ada Beberapa Negara Yang Sudah Launching Antara Katar Dan Beberapa Negara Timur Tengah Bahkan Di Asia Kita Sudah Tengah Kemarin Itu Baru Kita Sepakat Kemungkinan Bulan 10 Kita Launching Tetapi Kita Sudah Kalah Sama Taiwan Jepang Sama Korea Selatan Mereka Lebih Dulu Launching Walaupun Mereka Muslimnya Lebih Sedikit Tapi Approach Langsung Diterima Kita Sebenarnya Terima Kemarin Cuma Agak Lambat Mereka Approach Kita Karena Mereka Mencari Orang Yang Tepat Yang Di Approach Ini Ini Jadi Maksud Dari Global Halal Toiban Trade And Industry Ini Bapak Ibu Itu Sifatnya Seperti Harmonisasi Bayangkan Saja Sekarang Produk Dari Indonesia Untuk Masuk Ke Pasar Eropa Saja Aturan Mainnya Banyak Sekali Bapak Nanti Norway Akan Membawa Mereka Ke Pasar Eropa Apa Yang Perlu Diterimingkan Tentang Bagaimana Memasarkan Melalui Multimedia Yaudah Baru Gitu Saya Siap Kita Bikin Training Untuk Jawa Untuk Barat Kita Bikin Di Bandung Untuk Mulai Dari Jawa Tengah Sampai Timur Kita Bikin Jokhia Bapak Ibu Tahu Apa Yang Terjadi Walaupun Dana Norway Banyak Muncur Tapi Ketika Sudah Mulai On Untuk Export Banyak Sekali Masalah Aturan Mainnya Macem Tetapi Apa Yang Dijelaskan Pada Pak Izzuddin Pak Edi Sebenarnya Kalau Kita Bikin Network Di Antara Orang Islam Di Negara Itu Dan Kita Endos Di Endos Oleh Autority Negara Itu Maka Sudah Tidak Ada Masalah Masalahnya Sekarang Misalnya Indonesia Kan Punya Logo Awal Dari MUI Nah Bagaimana Mengharmonisasinya Agar Ini Bisa Diterima Di Negara Islam Seluruh Dunia Bahkan Negara Non Islam Siapa Yang Menggaranti Itu Sementara Masalah Halal Ini Kita Masih Banyak Ya Mungkin Kecil Perbedaannya Tapi Masih Masih Punya Indok Sektoral Makanya Kemarin Mereka Mendekati Karena Mereka Tahu Tim Yang Paling Kuat Di MUI Dari MU Pak Edy Kami Masuk Ke NU Bukan Berarti Memilah Dari Bilih Tapi Lebih Kepada Entry Point NU Yang Paling Banyak Umatnya Sebelum 7 Juta Ya Terus MUI Mayoritas Orang NU Tetapi Ketika Ini Dibentuk Ini Harus Lintas Sektor Malah Dia Masuk Ya Semua Yang Berpikir Untuk Ini Silahkan Masuk Kita Sama Sama Ya Menjadi Konsorsium Nah Inilah Yang Kita Katakan Global Halal Toyuman Trade Industry Yang Insya Allah Bulan 10 Itu Akan Segera Di Login Makanya Saya Cerita Dengan Mas Arif Ya Kalau Tiba Ingin Mengambil Rule Ya Kenapa Tiba Ya Itu Inisiasi Untuk Buk Ya Ya Nah Caranya Gimana Nanti Saya Bicarakan Dengan Pak Isudir Ya Bagaimana Bagaimana UK Bisa Segera Launch Apa Yang Bagi Persialkan Karena Ini Akan Lintas Kalau Sudah Harmonisasi Level Halal Itu Maka Dia Selagi Pelaku Trader Itu Adalah Muslim Maka Dia Dihendos Negara Itu Dan Siap Buktinya Apa Korea Jepang Sama Taiwan Malah Kami Sekarang Ketika Bicara Halal Ya Bahkan Itu Bukan Hanya Cerita Pak Izudin Di Sektor Arabisata Saja Teman Saya Sendiri Yang Mendirikan Asati Karena Saya Dia Sebagai Pembina Asati Itu Association Sales And Travel Pak Di Sales And Travel Saya Diundang Ke Jepang Bagaimana Menyiapkan Terminal Yang Dikatakan Halal Tojit Kan Makanan Halal Itu Artinya Dilihat Halal Dalam Konteks Bagaimana Mereka Mulai Masuk Mau Tepat Sholat Nanti Satu Tidak Ada Kata Restoran Mereka Sang Welcome Makanya Di Beberapa Airpots Itu Sekarang Sudah Dari Sholat Di Jepang Di Korea Itu Begitu Di Filipina Juga Begitu Jadi Sebenarnya Mereka Mendambahkan Yang Namanya Branding Halal Karena Islam Itu Sebenarnya Menjadi Islam Itu Kan Jadi Celekan Karena Media Esensinya Itu Luar Biasa Mereka Sangat Apresiasi Ini Salah Satu Kita Ikut Berperang Karena Disini Juga Akan Ada Dana Dana Wakaf Yang Kita Bisa Nanti Membantu UKM UKM Yang Bisa Bu Public Bukan Maaf Bukan Bu Public Bu International Melalui Trade Ini Nah Ini Yang Menarik Kemarin Waktu Peristiwa 212 Kira-kira Apa Setelah On Come Yang Bebo Itu Segera Membikin Mini Mini Market Kita Sebenarnya Cerita Ini Sudah Lama Tetapi Ketika Itu Muncul Jadi Membentuk BWI Bisa Berperang Apa Makanya Disini Kita Tulis Jadinya Support Mini Market Tadinya Hiding Kita Adalah Wakaf Mat Sebelum Adanya Mini Market 212 Kita Sudah Merencanakan Wakaf Mat Kita Sudah Bikin Konsep Kesanan Ya Karena Yang Namanya Maaf Ya Saya Tidak Menyebutkan Melengkap Ya Yang Sekarang Head to Head Persaing Itu Kan Antara A Dan Dan Salah Satunya Saya Menah Mentraining Para Asisten Supervisernya Jadi Saya Tahu Dalamnya Dan Betul Betul Ya Saya Cuma Ceritanya Kesedihan Kita Ketika Mereka Yang Pegang Saya Jadi Trainer Saya Pegang 19 Bars Karena Udah Tekan Kontrak Training Saya Pertama Evaluasinya Apa Ini Enggak Boleh Selam Mereka Coba Kalau Saya Tidak Dengan Kontrak Ini Saya Tidak Sansi Saya Togok Kalau Saya Membatalkan Saya Sansi Ya Udah Saya Bila Assalamualaikum Saya Bisa Ganti Bara Bahasa Indonesia Yang Merti Isinya Saya Bisa 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 Disitu Saya Merasa Wah Ini Kalau Kita Tidak Melalukan Suatu Yang Independen Kita Memang Selalu Diwadah Ya Maksud Ada Mereka Yang Waktu Ikut Latihan Saya Itu Ada 100.000 Orang Karena 17 Orang Itu Sholat Ini Ada Kurang Saya Kata Nah Sholat Waktunya Sholat Karena Biasa Dianggap Lupa Nah Ini Perjualan Ini Ya Baik Saya Lanjut Bapak Ibu Jadi Akhirnya Tadinya Kita Bicara Wak Keping Penghibusan Itu Ilmunya Dan Satu Lagi Speed Memorizing Bagaimana Mengingat Dengan Mudah Memoptimalkan Nota Kanan Dan Terjalan Simple Learning Ya Nah Ini Pun Kita Lagi Pikirkan Bagaimana Mengembangannya Dengan Keupayaan Wakaf Agar Nanti Tidak Dibebani Kesiswa Operisional Post Salah Satu Alasannya Karena Operisional Post Agak Dingin Tapi Kalau Lebih Murah Nanti Setelah Disukur Wakaf Insya Allah Terbanyak Menikmati Kemudahan Apalagi Para Gurunya Sebenarnya Kita Kasih Gratis Tapi Masih Tidak Mengaplikasikannya Kembali Ragi Ilmu Itu Hanya Cuma Tahu Aplikasinya Susah Udah Karena Nentang Loh Yang Masalah Paradigma Tadi Ya Baik Saya Teruskan Bapak Ibu Ada Lagi Yang Namanya Foundation Foundation Lupa Nama Foundation Ya Tapi Berannya Tekno Natura Ini Kelompok Yayasannya Anaknya Pak Bibi Kenapa Saya Dekat Dengan Mereka Dan Kita Jadikan Ini Program Wakaf Kita Karena Mayoritas Pendirinya Ada 6 Orang 5 Itu Tamatan Yuki Salah Satunya Itu Rizawa Honno Bukan Dari Bik Dia Dari Manchester Ya 5 N Tamatan Yuki Saya Dekat Dengan Mereka Dan Ini Sudah Jalan Ya Bapak Ibu Sudah Jalan Dari Tahun 2002 Atau 2003 Sudah Hampir 14 Tahun Antara 8 Sampai 14 Tahun Menariknya Bapak Ibu Dia Ini Menggunakan Apa Ya Kurikulum Silabus Itu Sudah Memadukan Semua Kurikulum Top Dunia Coba Saya Tanya Bapak Lagi Saya Tanya Sebelahnya Kira-kira Kiblat pendidikan Negara Ke negara Mana Yang Dia Yang Pendidikan Yang Terbaik Inggris Bukan Kiblat 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 Indonesia Kan Ada Beberapa Bulu Tau Sekian Tau Sekian Ada Semua Itu Semuanya Sudah Virtual Semuanya Sudah Dimana Virtual Base Terus Mereka Dari Senar Sampai Sabtu Ngapain Mereka Itu Bukan Lagi Guru Ngajari Mereka Belajar Di rumah Itu Semuanya Bentuknya Multimedia Belajar Fenol Itu Bukannya Guru Dengan Nista Tapi Dengan Gerakan Benda Jadi Dia Memahami Apa Itu Fenol Velocity Speed Time Belajarnya Gaman Tapi Ketika Mulai Selain Oke We have Course Not only Course But Project Work Dan Menariknya Bapak Ibu Ketika Menseleksi Orang Mereka Banyak Yang Mau Tapi Satu Ketika Dua Tuluh Orang Dua Tuluh Dibagi Lima Berapa Berarti Kalau Empat Orang Satu Kelompok Berapa Kelompok Lima Kelompok Masih Kelompok Perhatikan Bapak Ibu Mereka Itu Memadukan Kalau Bapak Ibu Pernah Belajar Personal Code Mereka Memadukan Orang Yang Punya Dominance Influence Steadiness Sama Compliance Dijadikan Satu Team Jadi Waktu Diseleksi Itu Dilihat Oh Ini Tipe Dominance Ini Tipe Influence Ini Tipe Compliance Ini Tipe Steadiness Jadi Mereka Itu Betul-betul Mengasa Bahkan Dia Menjadi Satu Kru Ketika Presentasi Di hari Jumat Jempolnya Empat Karena Gali dari Empat Jempol Saya Di Ramadhan Tahun Lalu Itu Anak SMP Lalu Saya Jamannya Saya Dulu Ada yang Namanya Monopoly Nah Di Jamannya Hari-hari Kita Masih ada Monopoly Mas Itu Dibikin Konsep Yang Islami Dibikin Konsep Yang Islami Anak SMP Dijadikan Project Dan Dijual 100.000 Begitu Menariknya Konsep Ini Nah Jadi Ketika Saya Aja Tim Kita Ini Gimana Ini Kita Bicarakan Main Tiga Dunia Hampir Dari Islamic Center Islamic Center UK Oke Kita Mulai Dari 5 Trial Indonesia English Arab Ya Kan Kita Sebab Negara Yang Lain Karena Selama Ini Kita Bikin Sekolah Lebih Kepada Ikuti Pola Lama Harus Begini Muslim Harus Maju Ke Depan Karena SMA Ini Sudah SMA Mereka Tidak Bingung Soal Izin Mereka Cukup Dengan Madrasah Yang Mending Ininya Itu Mereka Banyak Yang Bikir Kuliah Dulu Sudah Bisa Jadi Entrepreneursi Walaupun Banyak Yang Temu Seperti Nah Di Kesehatan Bapak Ibu Kita Melihat Dari Konsep Ibu Mabawi Kemudian Saya Sempat Menjadi Wakil Dan Konsultannya Dr. Hussein Yang Punya Rumah Sakit Holistik Satu-satunya Rumah Sakit Holistik Di Indonesia Di Situ Saya Belajar Kesehatan Holistik Kemudian Saya Belajar IFT Sehingga Kita Punya Solusi Yang Murah Dalam Pengobatan Karena Selama Ini Yang Namanya Berobat Sesuai Dengan Konsep Western Medicine Dia Hanya Meredang Gerjala Sementara Pengobatan Holistik Dia Insyaallah Menyelesaikan Masalah Nah Itu Diversiasi Yang Kita Berikan Dan Alhamdulillah Kita Membina Di Palembang Salah Satunya Ini Adalah Klinik Di Palembang Karena Dia Memajukan Konsep Disini Ada Puskas Mas Biasa Disini Menjadi Geria Sehat Seperti Polisti Kliniknya Itu Dokter Yuli Armi Itu Malah Jadi Pemenang Dokter Teladan Tingkat Nasional Karena Karena Lalu Itu Murahnya Pelayanan Tapi Betul Tingkat Kesembuhannya Alhamdulillah Tingkat Perawatan Kurang Tingkat Pembelian Obat Kurang Karena Pemerkatannya Oke Emergensi Silahkan Puskas Tapi Kalau Tidak Emergensi Karena Banyak Pola Pikir Yang Bermasalah Karena Di Palembang Kita Sempat Melati Seluruh Kepala Puskas Ya Ponsep Yang Kita Ajarkan Ini Dan Ada Beberapa Yang Terbuka Dari Dulu Ditawang Konsep Yang Seperti Ini Ya Karena Ini Betul Solusi Yang Mudah Murah Cepat Ya Kemudian Kita Mendapatkan Projek Ya Untuk Bagaimana Membantu Mengembangkan Rumah Sakit Siti Kodija Di Palembang Mereka Punya Pembusan 1,2 Triliun Ya Kita Sudah Bikin MOU InsyaAllah Sudah Ada Negara Pandernya Nah Ini Pizak Islam Harus Diangkat Karena Persaingannya Ada Disini Tapi Bukan Masalah Persaingannya Kita Mengatakan Bahwa Islam Juga Bisa Kalau Kita Bersama Ini Siti Rabija Karena Mereka Juga Punya Stikers Kita Akan Linkkan Dengan USM Medical School Agar Sekolah Tidak Men Internasional Karena Kita Ingin Bicara Bicara Langkah Semuanya Harus Excellent Ya Langkah Mengajar Orang Excellent Ya Kemudian Bakti Sosial Perhatikan Bapak Ibu Dengan Kita Pelajari EFT Nadi Kita Bikin Baksos Itu Tidak Perlu Bawa Obat Tidak Perlu Bawa Alat Cuma Bawa Diri Saja Makanya Baksos Kita Lagi Keras Ini Ketika Salah Satu Praktisi Kita Sebelum Memberikan Baksos Menjelaskan Bahwa Your body Speaks Your mind Jadi Kalau Tangan Basah Tadi Apa Sebabnya Termasuk Badan Badan Yang lain Itu Kemudian Dilakukan Terapi Satu Satu Ya Pada Baksos Itu Ini Foto Waktu Kita Di Bongor Kita Katakan Apa Gerakan Kita Gerakan Indonesia Sehat Alami Ya Ini Kita Inisiasi Dari BWI Nah Ini Yang Menyujurnya Di Teknologi Bapak Ibu Dua Bulan Yang Lalu Saya Udah Tangan Tangan Dengan Profesor Asmadi Dia Membuat MyFet Malaysia MyFet Malaysia Kerjasama Dengan UTM Ya Itu Center For Artificial Intelligent Robotics Kairul Nanti Di Indonesia Kita Mewakili Bagian Dari Bapak Wakab Ya Walaupun Saya Dulu Sih Unik Sekarang Kalau Kita Iklan Lalu Facebook Perklik Bayarannya Perklik Saya Mena Iklan Di Facebook Ya Perklik Kali Ini Nanti Per Share Nah Jadi Ini Ini Inisiasi Kalau Kibar Mau Kibir MyFet Cabang Sini Karena Kedepannya Ini Menjadi MyFet Mohan Ya Kedepannya MyFet Mohan Bahkan Ini Rahasia Nggak usah Diungkap Jadi Ada kata Disorok Nanti Dipotong Ya Jangan Di Expose Perhatikan Bapak Ibu Yang Namanya Asuransi Takaful Itu Sudah Sudah Diamanankan Ke Pak Mohan Iqbal Tadi Ya Dan Dia Mengatakan Pak Ini Tadinya Saya Tolak Saya Maju Ke Pertesan Jangan Ada Ahlinya Ini Laksamatan Anda Membuktikan Bahwa Islam Is The Best Yang Tahu Ahlinya Mengerjakan Dengan Sesuai Dengan Islam Jangan Back to Back Malah Terbang Kelantan Lagi Akhirnya Dia Pelajari Dia Bento Ke Cina Lalu Terpat Di Di Ternyata Mereka Back to Back to Usaha Yang Terbesar Salah Satunya Apa E-commerce Yang Terkenal Dari Cina Yaudah Menyebut Pak Edy Nanti Kita Berhasil Dengan Gula Tapan Dalam Arti Saya My Fat More Yang Harus Muncul Jadi Back to Back Memang Memuatkan Institusi Yang Profit Memang Jelas Jadi Asuransi Tidak Kalau Cuma Dimasukkan Bank Of London Agar Safe Di Karena Main Lagi Teribah Institusi Nah Ini Persoalannya Jadi Ini Yang Kita Akan Lakukan Di Indonesia Dengan Halal Toil Itu Akan Jadi Media Kita Karena UKM Di Indonesia Itu Sekarang Banyak Sekali Bapak Ibu 15 Juta Dari Data Apidu Kelemahan Mereka Itu Bagaimana Diberangi Management Kemudian Marketing Nah Ini Salah Satu Jalan Kita Kemudian Ini Pun Juga DPR Kita Yang Awal Dulu Kita Bicara Tentang Lahan Tentang Pengembangan Energi Automatik Kita Bicara Solar Peace Jadi Kalau Kita Punya Lahan Waka Satu Hektar Sampai Dua Hektar Itu Bisa Satu Jiga Dengan Dana Sekitaran Satu Sampai Satu Setengah Juta US Ya Namun Kemarin Kenapa Kita Belum Lanjut Karena Ternyata PP Sekian Dari Kementerian SDM Harga Dari Solar Cell Ini Solar Istilahnya PLTS Yang membagi Tenaga Suya Itu 85% Dari Harga Ini Harga Listrik Biasa Yang Tidak Environment Bapak Ibu Ini Yang Saya Adakan I Grow Perhatikan Bapak Ibu Bapak Ibu Kalau Buka I Grow Sudah Bisa Lihat Di Aplikasi Ya Menariknya Pak Karena Saya Percepat Saja Pak Iqbal Punya Konsep Itu Baginya Hasilnya Jelas Margin Jelas Itu Rata Rata Kalau Orang Dipositu Yang Masih Berpikir Perbankan Dipositu 6% Di Sana Rata Rata Jadi Kalau Mereka Sudah Mulai Survei Ya Tim Surveinya Yes Karena Sudah Ketemu Nanti Calon Pembeli Langsung Dipasang Disini Paling I Best Nah Karena Kami Yang Dari Bang Wakan Kami Katakan Gimana Kami Nyiap Lahan Bapak Ibu 40 20 Dari Margin Bersih Ya 40 Pemilik Modal 40 Pemilik Lahan 20 Mereka Mereka Dikeluwatin Promesional Alhamdulillah 3 minggu yang lalu Kita sudah Sain MOU Dengan pihak Dari Palembang Kita dapatkan 3000 hektar Kemarin Sebelum Saya Berangkat Dua hari Sebelum Saya Berangkat Saya Sudah Terkandatangan Dengan Pak Ibar Ibro Untuk Segera Mereka Setelah Saya pulang Kita Survei Setelah Itu Dan Nah Ini Ini Salah Satu Solusi Yang Menariknya Lagi Bapak Ibu Dia Menemukan Walaupun Tanaman Itu Apa Namanya Sudah Ada Di Sudah Tapi Belum Ada yang Bikin Trial Di Indonesia Kira-kira Bapak Ibu Paham Kenapa Daging Mahal Daging Ayang Daging Tepok Daging Satu Makannya Yang mahal Makannya Mahal Ada Sol Bum Tanaman Yang Siap Dengan Alegra Cuaca Itu Harganya 30% Artinya 70% Oh Kalau Jalung 27 Dia Hanya Sekitaran 60.000 Saja Tapi Bapak Ibu Dia Biji-biji Seperti Biji Jaku Tapi Hasilnya 2-7 Kali Lipat Loh Ini Ayah Mau gak Makan Begitu Aja Jangan Kalau Cuma Dijadiin Bici Bisa Dimakan Gimana Dibiarin Seminggu Jadi Kayak Cambak 3 Kali Lipat Berat Itulah Alam Bicara Ada Ayatnya Saya Lupa Nama Ayatnya Kemudian Gimana Saya Bila Dia Bikin Kayak Dari Jatung Apa Namanya Pokok Pokok Ini Pak Ini Pokok Kita Enak Sekali Ini Kita Jadikan Jualan Bagi Bisi Banyak Solusinya Bapak Ibu Termasuk Alpukat Bicinya Kulitnya Semua Dimanfaatkan Itu Kenapa Nilainya Tinggi Biji Alpukat Bisa Dijadikan Minyak Nilainya Itu Sehebat Minyak Itulah Teman Laki Dan Menarik Ya Tapi Aneka Tanaman Ini Itu Sekarang Sudah Ditanya Sama Pemerintah Siapa Yang Menanam Ini Banyak Kita Sekarang Bisa Tanah Ada Kapan Kita Ketemu Kita Diskusikan Agar Terjadi Percepatan Maaf Ya Bapak Ibu Ibu Sendiri Bila Pak Edi Saya Nasi Talk Di Depan Anak IPB Mereka Sendiri Gak Interes Orang Pertanian Sama Pertanian Kenapa Itu Kira-kira Ada Orang IPB Di Sini Itu Pak Ibu Bungun Bukan Saya Ada Orang IPB Di Sini Saya Pasti Ngom Atau Gimana Kita Mau Meningkatkan Ketahanan Pangan Untuk Security Konservasi Awang Dulu Kita Ditawari Tanah Cuma Terlambat Karena Ada Perubahan Lagi Itu Ada Sampai 20.000 Hektare Di Sumbawa Dengan Harga Yang Murah Kita Gak Pendana Konservasi Karena Ada Yang Namanya Karbon Opset Jadi Perusahaan Perusahaan Yang Memang Menghasilkan Ini Apa Namanya Polusi Mereka Harus Bayang CO2 Nah Dana Itu Sudah Ngumpul Sekarang Kita Lagi Mencari Bagaimana Ini Di Jawa Tata Akhirnya Kita Bila Bagaimana Bisa Dibarong Dan Agro Ya Secara Pertama Dan Nah Kalau Dari Low Enforcement Jangan Sampai Yang Diisukan Yusriel Katanya 70% Bahan Indonesia Dikuasai Itu Kita Main Sampai Low Asalkan Kita Melakukan Gerakan Dengan Mesir Dan Insyaallah Kita Riklaskan Diri Kita Untuk Wakaf Dan Terlalu Bapak Ibu Ingat Pak Iqbal Ini Juga Menjadi Model Ya Sebenarnya 9 tahun Yang Lalu Dia Tumpulkan Tiga Anaknya Semua Putri Nak Wakaf Itu Ada Wakaf Zuri Ada Wakaf Khairi Selama Ini Orang Bicara Wakaf Khairi Diwakafkan Untuk Uman Ada Namanya Wakaf Zuri Mari Kita Wakafkan Ini Setelah Potong Kalian Untuk Sampai Kuliat Rumah Kita Bicara Wakaf Jadi Kemarin Saya Dikusi Pak Apa Indahnya Wakaf Zuri Pak Edi Saya Berjuang Profit Markinya Wakaf Karena Saya Terasaksi Dengan Allah Jadi Lurusnya Liat Saya Beda Dengan Saya Biasa Saya Merasa Merakobah Allah Itu Makin Terasa Masya Allah Jadi Itulah Sedikit Sharing Tentang Wakaf Karena Pendidikan Pestela Itu Dan Kita Rencana Nanti Kalau Ini Sudah Jalan Setahun Kita Nyesun Buku Namanya Pelangi Nusantara Begitu Saya Bila Tentang Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Terima Terima kasih Pak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dari tadi Sudah Disampaikan Sisi-sisi Praktis Yang Bisa Masuk Kemana Sakti Sektornya Dan juga Apa yang Bisa Dilakukan Baik Karena Waktunya Tinggal 10 menit Lagi Saya Buka Satu Pertanyaan Ya Karena yang Mengacu Pertama dari Saya Kiri Saya Serahkan Kepada Ibu Yang pakai Kerudung Paduan Hitam Coklat Dan Hijau Persilahkan Ada pesan Sponsor Ada Empat Paspor Yang belum Diambil Dipersilakan Atas Nama Nur Sarigulan Kemudian Yang kedua Adista Amelia Yang ketiga Yunita Yang keempat Yang keempat Atas Atas Nara Tiham Amir Dipersilakan Untuk Diambil Bawin Parikhya Yang mau Bertanya Dipersilakan Assalamualaikum Untuk Personal Halan Bawin Dengan Cara Meningkatkan Subconscious Concept Menjadi Conscious Concept Bisa Diablikasikan Sehari-hari Nah itu Pertanyaan saya Pak Bagaimana Cara Subconscious Concept Ini Bisa Diablikasikan Dengan Bagi Bagi Diablikasikan Hari-hari Menjadi Conscious Concept Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Masuk Pak Dijawak Ibu Hasnul Itu materi selanjutnya Ibu Insya Allah Baik Itu Bu nanti Sesi 3 Silahkan Satu lagi Saya buka Sesi Pertanyaan Ada yang Mau ingin Pertanyaan Masa Di belakang Tari Mau Pertanyaan Ya Silahkan Tentang Konsep Manajemen Aset Banyak Memang Di antara kita Terutama Scholars Yang Mulai tertarik Tentang Bagaimana Mengelola Aset Utama Aset Masa Tapi Kalau boleh Bicara Jujur Di Indonesia Khususnya Di lapangan Banyak Orang Yang memang Tidak Tertarik Dan Memang Tidak Tahu Apa Itu Wakaf Apa Itu Aset Umat Islam Dan Sebetulnya Siapa Orang Yang Paling Bertanggung Jawab Untuk Menjelaskan Tentang Wakaf Ini Pada Masyarakat Jadi Itu Pertanyaan Pertanyaan Terus Yang Kedua Terkait Tanah Tulaya Terus Kemudian Keluar Aset Umat Islam Dari Segi Perekonomian Negara Kita Pernah Kenal Pertanyaan Komerasi Yang Kemudian Dihilangkan Secara pelan-pelan Kemudian Digantikan Dengan Dengan Sistem Yang Katakanlah Sedikit Berbau Kapitalis Menjelaskan Dari Dari Islam Sebetulnya Punya Institusi Informal Yang Sebetulnya Bisa Jadi Potensi Untuk Membesarkan Aset Umat Islam Katakanlah Sekarang Itu Masjid Sebetulnya Masjid Itu Institusi Resmi Di Adalah Kesebuah Orang-orang Jamaah Yang Kemudian Punya Potensi Dana Yang Luar Biasa Tapi Pengelolaan Masjid Di Indonesia Yang Mungkin Kita Tahu Pengelolaan Dana Kumpan Itu Tiba Dibelola Dengan Maksimal Yang Saya Tanyakan Bagaimana Sebetulnya Pengelola Penghimpunan Dana Yang Paling Ideal Yang Sebetulnya Bisa Dilambar Masjid Masjid Karena Kalau Kita Berbicara Di Desa Kita Belum Bisa Berbicara Tentang Global Trade International Trade Dan Lain-lain Sesederhana Itu Bagaimana Dana Di Masjid Bisa Dimaksanakan Untuk Masyarakat Dimana Dimaksimalkan Untuk Fakul Miskin Yang Dibiatu Dan Dari Langsung Tadi Namanya Siapa Mas Saya Media Dari Manchester Media Jadi Gini Mas Pemerintah Siapa Yang Paling Bertanggung Jawab Sebenarnya Dari Pemerintah Sudah Membentuk Namanya Badan Wakaf Nasional Badan Wakaf Nasional Ini Sebenarnya Mereka Yang Punya Program Men-sosialisasi Pen-wakaf Namun Walau Alam Kenapa Itu Tidak Mesif Sekarang Udah Jamannya IT Nah Itu Kita Belum Mencampuri Sampai Kesitu Namun Ketika Kita Bicara Risalah Nabi Itu Adalah Kembali Kepuda Kita Masing-masing Kenapa Oleh Hari Ini Kita Mulai Dari Kiri Kita Itu Men-sosialiskan Wakaf Ini Jadi Taudis Sekarang Hadir Datang 400 Orang Dipotong 35% Itu berapa Ada 300 Nah 300 Orang Sekarang Mereka Men-siharkan Masya Allah Apalagi Men-siharkan Ini adalah Lidus Dan Future Lidus Lebih banyak Yang akan Menjengarkan Karena Kalau kita Menunjuk Orang Biasanya Kembali Kita Nyampak Kenapa Kita Bikin Komitmen Sekarang Kita Coba Mendalami Terus Sedikit Berlalu Satu Ayat Kita Coba Contoh Gini Tadi Kan Ada Penjelasan Dari ICC Kenapakah Itu Dihimpun Dana Wapak Bikin Kocor Kocor Atau Wapak Bisa Kocor Wapak Wapak Nanti Kita Bicarakan BWI Siapa Tau Ada Nah Kemudian Menyikapi Tentang Profesionalisme Dari Masjid Sebenarnya Masjid itu Ada Memang Yang Dikatakan Persatuan Dewan Masjid Lagi-lagi Kendalanya Yang Ditanyakan Oleh Bu Asmur Change Management Ini Kayak Gimana Gitu Ya Kan Karena Dia Bila Saya Lebih Tertarik Kepersonal Saya Bila Nanti Nah Itulah Makanya Story Ini Saya Harapkan Ada Materi Yang Coba Saya Sampaikan Tolong Dikoreksi Bisa Enggak Ini Bisa Mengubah Kita Kalau Ini Bisa Mengubah Kita Sehebat Apapun Sehebat Banyak Mana Dalam Masjid Ya Ada Istilah Yang Mohon Maaf Sepatu Aja Ilang Artinya Disinilah Kembali Ke Personality Nah Itu tugas Kita Jadi Kalau Kita Sekarang Menengarkan Materi Materinya Bisa Saya Email Kenapa Kalau Cocok Materi Itu Kita Sebahkan Lagi Tapi Materi Kita Aplikasikan Lalu Pada Diri Kita Perubahan Gitu Karena Jangan Sampai Kita Mengatakan Sesuatu Yang Kita Tidak Lakukan Sudah Dengar 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 Keras Dalam Beban Allah Jadi Menurut Saya Betul Ibu Asno Ya Kita Mulai Dari Insight Dari Giri Kita Ya Keadaan Yang Di depan Itu Itu Menjadi PR Kita Ya Ini Menjadi Peluang Kita Untuk Amal Solek Jadi Kita Lihat Ini Problem Problem Tapi Kita Tersenyum Wah Ini Peluang Amal Kita Jadi Tanpa Beban Ketika Kita Mulai Berubah Diri Kita Mungkin Itu Jawaban Saya Baik Terima kasih Pak Edi Atas Jawabannya Dan Atas Pemamparannya Yang Sangat Lengkap Dan Semoga Memberikan Kemanfaatan Bagi Kita Yang Pertama Juga Yang Kita Kalah Pantunya Dalam Pembuka Mata Hati Pukiran Kita Dan Tentunya Harapannya Masukkan Bawah Sedang Kita Seperti Dihara Pemampar Tidak Terasa Sudah Jam Empat Sudah Selesai Sesi Kedua Dalam Iban Kali Ini Sebelum Saya Menutup Sesi Kali Ini Tadi Pagi Ketika Bertemu Seorang Kawan Ada Yang Menutupkan Salam Bagi Kawan Semua Mohon Maaf Karena Saya Bisa Hadir Jadi Menutupkan Salam Kepada Kita Jadwal Iban Bukan Morda Terus Benarnya Karena Pak Pernah Di Perang Gono Ada Keterluan Yang Harus Kembali Ketan Air Mohon Doanya Semoga Segala Urusan Mudah Dilancarkan Amin Dan Sampai Disini Mohon Maaf Segala Kekorangan Assalamualaikum Wabarakatuh Mikrofon Saya Serahkan Kepada MC Terima kasih Ucapkan kepada Pak Edi Skander Juga Pak Susilo Yang telah membawakan Pada sesi kedua Sesuai dengan Janji kami Kepada Pernahnya Ada door prize Dari Panitia Kepada Pernahnya Mohon Maju ke depan Untuk bisa Diberikan door prize Silahkan Kalau Jasa Ada Dua Pernahnya Itu ya Kepada Saudara Media Skander Silahkan Maju Silahkan Maju Kemudian Kami Minta Pak Edi Untuk Menyampaikan Door prize Kepada Pernahnya Kedua Dokumentasinya Kepada Waduh Waduh Sampai Sampai Ini di DPP Pak Terima kasih telah menonton!